Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Wais kalian orang-orang yang beriman Apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat Maka bersegeralah untuk mengingat Allah Dan tinggalkanlah semua pekerjaan Termasuk jual beli Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Maha benar Allah dengan segala firmannya Ibu dan Bapak Jama'at Subuh Masjid Al-Jihad Rahimahumullah yang kami hormati Pendengar Radio Jihad FM Serta yang mengikuti Melalui live streaming Langsung dari Masjid Al-Jihad Dimana saja berada yang kamu hormati Baiklah kita pada pagi hari ini Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah membangunkan menghidupkan kita kembali Untuk melanjutkan Aktifitas kehidupan kita sebagai hamba Allah Yaitu beribadah kepadanya Dimana pada pagi hari ini Kita semua dalam keadaan sehat Walafiat InsyaAllah Sehat lahir dan batin Salawat dan salam Mari kita mohonkan kepada Allah Semoga Allah sampaikan buat Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Ibu dan Bapak yang kamu hormati Pada saat ini kita telah memasuki Di bulan Rajab 1442 Hijriya Dan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah InsyaAllah Tanggal 13 April nanti Kita sudah memasuki tanggal 1 Ramadhan Untuk menunaikan ibadah puasa InsyaAllah kita bermohon kepada Allah Sampai umur kita Usia kita Untuk ketemu kembali di bulan Suci Ramadhan Yang akan datang Ibu-ibu dan Bapak yang kamu hormati Kita akan melanjutkan Pembacaan atau sosialisasi Tentang pelaksanaan Tuntunan pelaksanaan Solat Jumat Tadi sudah kita bacakan Dasarnya melaksanakan Solat Jumat itu Di dalam surat Jumat Ayat ke-9 Pada minggu yang lalu Sudah kita sampaikan Yang kedua adalah Persiapan sebelum Solat Jumat Yaitu mandi Yang pertama adalah Mandi Semacam mandi Janabah Mandi wajib Sudah kita jelaskan Tentang Praktek pelaksanaannya Itu didasarkan Kepada hadis Nabi kita Muhammad S.A.W Yang diriwayatkan oleh Bukhari Tirmizi Dan Ibnu Maja Serta Ahmad Hadis itu Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim An Abadillah Ibni Umar Radiyallahu Anhumah Anna Rasulullah S.A.W Qala Idha Ja'a Ahadukum Jum Atta Payaktasil Artinya Dari Abdullah Bin Umar Radiyallahu Anhumah Diriwayatkan Bahwa Rasulullah S.A.W Bersabda Apabila Salah Seorang Diantara Kalian Akan Mendatangi Sholat Jumat Maka Hendaklah Ia Mandi Ya Payaktasil Maka Hendaklah Dia Mandi Terus Kemudian Hadis Yang Kedua An Salmanal An Salmanal Parisi Kala Rasulullah S.A.W S.A.W Mani Tasala Yawmal Jum'ati Watato Harobi Masato Amin Tukhri Tumma Dahana Au Masa Minti Bin Tumma Roha Palam Yukarri Palam Yufarri Kho Bainas Naini Pasola Maku Tibalahu Tumma Idha Khorojal Imamu Ansota Gupiro Lahu Mabainahu Wabainal Jum'atil Ukhara Hadis Riwayat Bukhari Wan Nasa'i Wa Ahmad Artinya Dari Salman Al-Farisi Diriwayatkan Bahwa Ia Berkata Rasulullah S.A.W Pernah Bersabda Barang Siapa Mandi Pada Hari Jum'at Dan Membersihkan Diri Sedemikian Rupa Kemudian Memakai Atau Mengenakan Wangi Wangian Parpum Maksudnya Kemudian Berangkat Lalu Kemudian Tidak Menggeser Antara Dua Orang Untuk Menyela Di Antara Keduanya Lalu Mengerjakan Sholat Kemudian Ketika Imam Datang Atau Muncul Untuk Berkodbah Ia Tenang Mendengarkan Kodbah Maka Diampuni Dosanya Antara Hari Jum'at Itu Dengan Jum'at Berikutnya Jum'at Yang Akan Datang Maksudnya Ini Menjadi Penting Kepada Bapak Bapak Terutama Bahwa Mengenakan Wangi Wangian Untuk Melaksanakan Sholat Jum'at Atau Berjamaah Khususnya Di hari Jum'at Adalah Merupakan Sunah Dan Kemudian Usahakan Dalam Hadis Ini Supaya Ketika Kita Masuk Masjid Itu Tidak Menggeser Geser Jamaah Yang Sudah Ada Untuk Demi Mendapatkan Tempat Itu Nah Tentunya Etikanya Adalah Siapa Saja Datang Ke Masjid Ini Yang Dahuluan Maka Dia Seharusnya Menempati Menduduki Tempat Yang Paling Depan Jadi Sab Pertama Sab Kedua Sab Ketiga Dan Seterusnya Sehingga Dengan Demikian Insyaallah Maka Tidak Akan Terjadi Pergeseran Pergeseran Menyela Nyela Di Tempat Sab Yang Telah Diduduki Oleh Saudara Kita Ini Juga Etika Cara Bagaimana Kita Datang Ke Masjid Untuk Menunaikan Sholat Jum'at Nah Kemudian Setelah Khotib Naik Ke atas Mimbar Untuk Berkotbah Kita Tetap Duduk Dengan Tenang Mendengarkan Kotbah Maka Maka Hal Keadaan Ibadah Kita Yang Kita Lakukan Seperti Itu Akan Dapat Mengampuni Akan Memperoleh Ampunan Dosa Pada Hari Jumat Itu Dan Jumat Berikutnya Tapi Ini Nanti Ada Catatan Artinya Sebanyak Padilah Amal Yang Bisa Menghapuskan Dosa Bahkan Ada Dosa Setahun Yang Lalu Setahun Yang Akan Datang Termasuk Sholat Jumat Ini Tapi Bukan Lalu Kemudian Kita Seenaknya Sengaja Benar Kita Berbuat Dosa Karena Ada Jaminan Untuk Diampuni Dosa Kita Kalau Itu Kesengajaan Yang Memang Dibuat Terus Kita Berkeyakinan Penuh Bahwa Dosa Kita Akan Diampuni Itu Satu Penyimpangan Jadi Jangan Artinya Dosa Dosa Yang Dimaksud Tentunya Bukan Dosa Yang Disengaja Ya kan Jadi Bukan Yang Memang Segaja Di Produk Yang Dibuat Karena Nanti Kita Akan Sholat Jumat Akan Diampuni Bukan Begitu Ibu Ibu Dan Bapak Yang Kemur Mati Ini Yang Hadis Yang Kedua Jadi Mari Terutama Kepada Bapak Bapak Saudara Saudara Jadi Supaya Mandi Di hari Jumat Kemudian Segera Mendatangi Masjid Jadi Masjid itu Adalah Baitullah Rumah Allah Siapa Saja Yang datang Duluan Ya Silahkan Di depan Yang Kemudian Di Kemudian Di Belakang Jadi Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Yaitu Hendaklah Bersegera Pergi Ke Masjid Dan Berangkat Dengan Kenang Jadi Bersegera Seperti Firman Allah Tadi Yaitu Pas Au Ila Dikrilah Maka Segeralah Untuk Mengingat Allah Jadi Berangkat Dengan Segera Dengan Tenang Maksudnya Jangan Berlari-lari Jangan Tergesa-gesa Tergopo-gopo Misalnya Seperti itu Jadi Dengan Jalan Tenang Ini Didasarkan Kepada Hadis Nabi An-abi Hurairata Radiyallahu An-hu An-na Rasulullah Sallallahu Sallam Kola Mani Tasalah Yaumal Jumu'ati Gusla Jam Janabati Tumma Roha Pakaan Nama Koroba Badanatan Waman Roha Pisatis Saniah Pakaan Nama Koroba Bakorotan Waman Roha Pisatis Salitha Pakaan Nama Koroba Kabeshan Akrona Waman Roha Pisatis Robi'ah Pakaan Nama Koroba Dajajah Waman Roha Pisatis Khamisah Pakaan Nama Koroba Baidah Faidah Kharajal Imam Hadarat Til Malaikatu Jastami'una Zikrah Rawahul Jama'ah Wa'ibnumaja Artinya Hadis ini Adalah Dari Abu Hurerah Radiallahu Diriwayatkan Bahwa Rasulullah Salam Bersabda Barang siapa Mandi Pada hari Jumat Seperti Mandi Janaba Mandi Wajib Kemudian Berangkat Ketempat Solat Jumat Masjid Maka Maka Ia Mendapat Pahala Seakan-akan Ia Berkorban Seekor Unta Ini Yang Menuduki Tempat Sab Yang pertama Atau Yang Bersegera Datang Ke Masjid Jadi Artinya Dia Datang Ke Masjid Lebih Awal Dan Barang Siapa Berangkat Dalam Waktu Yang Kedua Maka Seakan-akan Ia Berkorban Seekor Lembu Atau Sapi Atau Jawi Dan Barang Siapa Berangkat Dalam Waktu Yang Ketiga Maka Seakan-akan Ia Berkorban Seekor Domba Bertandu Barang Siapa Yang Berangkat Dalam Waktu Yang Keempat Maka Seakan-akan Ia Berkorban Seekor Ayam Betina Dan Barang Siapa Yang Berangkat Dalam Waktu Yang Kelima Maka Seakan-akan Ia Berkorban Sebutir Telur Jika Imam Telah Muncul Atau Datang Maka Malaikat Hadir Pula Untuk Mendengarkan Kotbahnya Hadis Riwayat Jamaah Ahli Hadis Selain Ibnu Maja Kemudian Hadis Berikutnya Yaitu Masih Poin Yang Kedua Ini An Abidarda Kola Kola Rasulullah S.A.W. Manitas Yawmal Jumu'ah Walabisa Siabahu Wamassat Tibayan Tiban In In Kana Indah Tum Mam Masya Illal Jumu'ati Wa Alaihi Sakina Walam Yatakhota Ahadan Ahadaan Walam Yu'zihi Waraka'a Wakud Yalahu Tuman Tazoro Hatta Yansoripa Hatta Yansoripal Imamu Hupirolahu Mabainal Jum'at Haini Hadis Riwayat Ahmad Barang Siapa Mandi Pada Hari Jum'at Dan Memakai Pakaiannya Serta Mengenakan Wangi-wangian Jika Ada Kemudian Berjalan Ketempat Sholat Jum'at Dengan Tenang Sesampainya Di Masjid Tidak Melangkahi Dan Tidak Mengganggu Seseorang Serta Melakukan Sholat Sunat Sesungguh Sesanggupnya Lalu Kemudian Menanti Sampai Imam Selesai Jum'at Maka Diampuni Dosa-dosanya Yang Dilakukan Di Antara Dua Jum'at Tersebut Hadis Riwayat Ahmad Jadi Ini Bapak-bapak Sekalian Jadi Caranya Seperti itu Ini yang Poin Kedua Segera Jadi Pergi ke Masjid itu Semuanya Disunahkan Untuk Setenang Mungkin Jadi Tidak Tergesa-gesa Kemudian Usahakan Tidak Menggeser Tadi Tidak Mengganggu Kawannya Yang ada Telah Datang Terlebih Dahulu Sampai Ini Barangkali Sebelum Kita Lanjutkan Point Ketiga Kalau Ada Pertanyaan Bapak-bapak Karena Ini Sosialisasi Tuntunan Masjid Listarji Supaya Untuk Dapat Kita Laksanakan Dengan Sebaik-baiknya Ada Bapak-bapak Kalau Ada Silahkan Baik Kalau Tidak Ada Kita Teruskan Karena Ini Masih Ada Berapa Poin Berkenaan Dengan Tuntunan Ini Nomor C Setelah Tiba Di Masjid Hendaklah Melakukan Sholat Tahiyatul Masjid Sholat Tahiyatul Masjid Dua Rekaat Meskipun Khotib Sudah Berkotbah Jadi Sekalipun Kita Datang Memang Terlambat Ya Sebagai Masbuk Dalam Mengikuti Sholat Jumat Karena Kote Sida Ini Tetap Kita Dianjurkan Untuk Sholat Dua Rekaat Yaitu Tahiyatul Masjid Kemudian Dilanjutkan Dengan Sholat Apa Namanya Ini Yang Yang Tahiyatul Masjid Kemudian Dilanjutkan Dengan Sholat Sekemampuannya Jika Jika Tidak Terlambat Datang Jadi Memang Boleh Sholat Jumat Itu Sebanyak Mungkin Sholat Sholat Mutlak Ya Sholat Sunat Jadi Berapa Saja Jadi Tidak Hanya Sholat Sholat Tahiyatul Masjid Dua Rekaat Sudah Itu Duduk Aja Tapi Disilahkan Untuk Sebanyak Mungkin Sholat Sholat Sunat Nah Kita Untuk Tahiyatul Masjid Ini Bukan Hanya Waktu Sholat Jumat Saja Jadi Setiap Kita Masuk Masjid Sebelum Duduk Kita Disunakan Untuk Sholat Tahiyatul Masjid Dua Rekaat Baik Waktu Subuh Waktu Zuhur Asar Maghrib Isha Dan Seterusnya Ya kan Nah Ibu-ibu Dan Selalian Ini Hadisnya Yang Berbunyi Anjabiri Beni Abdillah Kola Ja'a Sulaikul Ghotopani Yaumal Jumu'ati Rasulullah S.A.W. Yaktubu Pajalasa Pakola Lahu Ya Sulaik Kum Parka Rok Ataini Watajawas Fihima Tum Makola Ida Ja'a Ahadukum Yau Maljumu'ati Wal Imamu Yaktubu Palyarka Rok Ataini Wal Yata Jawas Fihima Hadis Riwayat Bukhari Muslim Tirmizi Abu Daud Dan Nasai Serta Ahmad Artinya Dari Jabir Bin Abdullah Diriwayatkan Bahwa Ia berkata Sulaik Al-Khotopani Datang pada Hari Jumat Ketika Rasulullah S.A.W. Sedang berkutbah Lalu Ia duduk Sulaik itu duduk Maka Rasulullah S.A.W. Berkata Kepadanya Wahai Sulaik Berdirilah Dan Kerjakanlah Sholat Dua Rekaat Dan Percepatlah Sholat Dua Rekaat itu Sholat Tahiyatul Masjid itu Karena Kotib Sudah Kotbah Agar Dilaksanakan Dengan Singkat Jadi Cukup Membaca Al-Fateha Kalau Mungkin Ada Ayat Ayatnya Pendek Saja Kemudian Beliau Bersabda Apabila Seseorang Kamu Datang Kesolat Jumat Ketika Imam Sedang Berkutbah Maka Hendaklah Ia Sholat Dua Rekaat Dan Hendaklah Dipercepat Ini Hadisnya Tadi Jadi Itu Tata Caranya Kemudian Hadis Berikutnya Yang Poin Ketiga Ini An-Abi Hurairah An-Nabi Hadis Riwayat Muslim Tirmisi Abu Dawud Ibnu Majah Dan Ahmad Dari Abu Rerah Radiyallahu Dari Nabi Sallallahu Sallam Diribayatkan Bahwa Berkata Barang Siapa Mandi Kemudian Mendatangi Sholat Jumat Lalu Mengerjakan Sholat Sunat Seberapa Kemampuannya Artinya Memang Sebanyak Banyaknya Ini Jadi Sebanyak Banyaknya Lalu Tenang Mendengarkan Kotbah Sampai Imam Selesai Berkotbah Kemudian Mengerjakan Sholat Jumat Bersama Imam Diampuni Dosa-dosanya Antara Hari Jumat Itu Dan Jumat Berikutnya Serta Tambahan Tiga Hari Setelah Itu Kemudian Yang Gede Orang Yang Datang Terlambat Hendaklah Tidak Mengganggu Anggota Jamaah Yang Sudah Datang Lebih Awal Ini Hadisnya An Abi Ayub An As Sari Kola Sam Rasulullah Sallam Yakulu Mani Tas Salah Yau Mal Jumu Ati Wa Mas Min Tibin Ing Kana Ind Dahu Wa Lebisa Min As Sani Siab Bihi Tumma Khoreja Hataya Tiyal Masjidah Payark Ing Badalahu Walam Yuzi Ahadan Tumma Ans Sata Ida Khoreja Imamuhu Hatta Yusolli Kanat Kaparota Lima Bainaha Wabainal Jumu'ah Hadis Riwat Ahmad Dari Abu Ayub Al-Ansori Diriwayatkan Bahwa Ia Berkata Aku Mendengar Rasulullah Sallam Bersabda Barang Siapa Mandi Pada Hari Jum'at Dan Mengenakan Wangi Mangian Bila Ada Dan Memakai Pakaian Yang Terbaik Jadi Yang Terbaik Itu Tentunya Yang Terbersih Yang Kita Sukai Enggak Mesti Mahal Kemudian Keluar Dengan Tenang Maksudnya Pergi Ke Masjid Dengan Hingga Sampai Ke Masjid Lalu Mengerjakan Sholat Sunat Jika Ia Menginginkannya Dan Ia Tidak Mengganggu Orang Lain Kemudian Tenang Mendengarkan Kotbah Imam Sejak Ia Datang Hingga Mengerjakan Sholat Jumat Maka Yang Demikian Itu Menjadi Pembebas Dosanya Antara Hari Jumat Itu Dan Jumat Berikutnya Kemudian Yang Terakhir Apabila Kotib Sudah Mulai Menyampaikan Kotbahnya Bendaklah Setiap Jamaah Diam Dengan Penuh Kekusukan Sembari Memperhatikan Kotbah Dengan Sungguh Tidak Berbicara Bercanda Atau Mengganggu Konsentrasi Sampai Kotib Selesai Kotbahnya Berdasarkan Hadis Ahmad Tersebut Pada Poin Yang Keempat Di Atas Dan Seterusnya Nah Ini Ibu Ibu Dan Bapak Yang Kamu Hormati Adalah Mengenai Pelaksanaan Yaitu Tuntunan Melaksanakan Sholat Jumat Kita Juga Mengingatkan Kepada Seluruh Pengurus Masjid Dengan Dasar Hadis Hadis Ini Kotak Amal Yang Kalau Sudah Kotib Naik Dimimbar Atau Diperkirakan Kotib Naik Mimbar Kotak Itu Jangan Jalan Lagi Karena Itu Mengganggu Konsentrasi Siapa Yang Yang Bisa Menjamin Apa Pengurus Berani Menjamin Itu Demi Uang Kota Itu Jamaah Orang Kemudian Menjadi Cacat Tidak Sempurna Jadi Mohon Bukan Saja Di Masjid Ini Tapi Di Masjid Yang Lain Usahakan Kota Amal Itu Kalau Sudah Berada Kotib Naik Di Atas Mimbar Atau Orang Sudah Mengikuti Sholat Jumat Tidak Ada Kegiatan Yang Akan Mengganggu Selain Ibadah Sholat Jumat Tadi Ini Jangan Demi Uang Demi Caci Pitih Ibadah Orang Rusah Jadi Ini Sudah Diingatkan Supaya Cukuplah Kota Itu Orang Yang Sudah Berniat Dari Rumah Itu Walaupun Tidak Kotaknya Jalan Itu Dia Akan Tetap Berikan Cukup Saja Diletakkan Di Depan Sana Nanti Akan Dimasukkan Situ Jadi Tidak Di Dalam Pelaksanaan Sholat Jumat Ini Bapak Dan Ibu Yang Kamu Hormati Ada Pertanyaan Ada Silahkan Karena Ini Menjadi Penting Karena Ini Amalan Mingguan Ibadah Kita Supaya Benar Benar Kita Jaga Sedemikian Terubah Ya kan Karena Betapa Terkait Dengan Sholat Ini Ibu Dan Bapak Sekalian Bahwa Nanti Pada Satu Saat Perjalanan Kehidupan Kita Tidak Akan Ditanyakan Tentang SIM Tidak Ditanyakan KTP Tidak Ditanyakan Tentang Paspor Tapi Yang Ditanyakan Mana Sholat Nah Itu Sampai Perjalanan Kita Nanti Di hari Kiamat Ya kan Oleh karena Itu Mari kita Bersungguh Terkait Dengan Sholat Ini Termasuk Sholat Jumat Supaya Kita Laksanakan Dengan Sebaik-baiknya Ini Keputusan Majelis Tarjih Untuk Kita Jadikan Perdoman Tuntunan Agar Ibadah Kita Menjadi Lebih Sempurna Demikian Saya Kira Insya Allah Pada Bulan Depan Insya Allah Di Bulan Apa Nanti Sa'ban Karena Ini Sudah Bulan Rajab Ibu-ibu Sekalian Kita Lanjutkan Ya Ini Tadi Nabi Kita Sedang Korba Ya kan Datang Sulaik Sulaik Tadi Datang Langsung Duduk Nabi Ternyata Menegur Weh Sulaik Berdiri Sholat Nah kan Gitu Berarti Boleh Untuk Ini Tadi Hadis Sudah Itu Pak Abrizaldi Yang Tadi Sudah Dibacakan Apa Tadi Hadisnya Ya kan Tentang Mengenai Sulaik Yaitu Tentang Hadis Yang Ketiga Poin Yang Ketiga Setelah Tiba Di Masjid Hendaklah Melaksanakan Sholat Tahyatul Masjid Tapi Untuk Khusus Sholat Tahyatul Masjid Bukan Sholat Yang Lain Nah Kemudian Secepat Mungkin Artinya Sholatnya Ringkas Kemudian Duduk Duduk Ikuti Mendengarkan Sholat Jumat Khotib Ini Jadi Hadis Yang Di Atas Tadi Mengenai Sulek Tadi Demikian Pak Abrizaldi Jadi Supaya Ini Sama-sama Kita Sosialisasikan Baik Di Masjid Kita Mau Di Tempat Yang Lain Atau Di Tempat Pengajian Supaya Umat Kita Benar-benar Melaksanakan Sholat Jumat Ini Dengan Semaksimal Mungkin Sebaik Mungkin Demikian Terima Kasih Ya 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 Sedang Kutbah Itu Ya Sebaiknya Kita Sosialisakan Dulu Ketika Sehingga Nanti Kutbah Dia Sudah Kutbah Aja Enggak Usah Menyebutkan Dengan Itu Tapi Kalau Pengurus Tidak Mengedarkan Selengkan Insya Allah Tidak Akan Ada Tapi Kalau Pengurus Mengedarkan Kota Itu Memang Walaupun Tidak Mengisi Tetap Mengganggu Karena Dia Mengoper Kota Demi Orang Ke Orang Dan Itu Agar Diperhatikan Betul Oleh Pengurus Masjid Supaya Jangan Dilakukan Lagi Supaya Tidak Rusak Nanti Kalau Itu Rusak Bertanggung Jawab Juga Saya Kira Ya Bagi Pengurus Subhanak Assalamualaikum Wabiham Tika Asyadu Ala Ilaha Ila Anta Astagfirullah Wa Atubulaik Nasrud Minallah Wabatun Karib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh